dan tidak akan pernah ada lurah itu dalam satu wilayah dua orang atau tiga orang artinya tidak akan ada dualisme ke pengurusan karang taruna jadi kalau karang tarunanya dinonaktifkan oleh pak lurah ya tidak ada tak akan mungkin keluar lagi tandingan kalau tidak diestakan pak lurah harus berhentikan yang lama baru terbitkan SK yang baru SK yang dikeluarkan oleh lurah itulah yang ditetapkan jadi tidak akan ada SK dua orang lurah atau tiga orang lurah begitu juga dengan di tingkat kecamatan camatnya kan cuma satu SK camatlah yang berlagu kalau pak camat mengeskakan si Ahmad jadi ketua karang taruna kecamatan itulah yang berlagu tidak mungkin ada lagi yang membuat tandingan karang taruna kecamatan karena pak camatnya cuma satu tingkat kota tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional ya next keanggotaan tadi udah next pemberdayaan nah pemberdayaan karang taruna saya sampaikan ini bagaimana kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini punya semangat yang sama dengan saya dengan kawan-kawan pengurus karang taruna kota dua tahun kami bertepus lumus dua tahun kami merangkap menghidupkan karang taruna kalau ditanya pahitnya luar biasa tapi karena semangat untuk pemuda dengan bismillah kami tetap eksis sampai dengan sekarang bahkan saya kalau saya undang rapat dua tiga orang pengurus yang hadir saya ranta aja tetap aja rapat tetap jalan ya apalagi kalau rame-rame lebih semangat pemberdayaan karang taruna itu melalui pemerintah yang pertama memang bagaimana kawan-kawan di di kelurahan ini bisa mengambil hati Pak Lurah begitu Pak Ketua LPN kalau karang taruna ketua karang taruna kelurahan atau pengurus karang taruna kelurahan tidak bisa mengambil hati Pak Lurah memang berat karena setiap kegiatan perlu buah mau bikin acara gotong royong aja minimal harus beli akuah atau minimal gorengan ya kan untuk buat kegiatan harus buat spanduk buat fotobud itu perlu buah poin pertama adalah bagaimana pengurus karang taruna kelurahan itu bersinergi dengan Pak Lurah jadi anggaplah Pak Lurah itu orang tua orang tua dari kawan-kawan karena di pemerintah kelurahan itu yang pertama ya berdasarkan permendagri yang terbaru yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan pertama adalah RT yang kedua RW yang ketiga LPM yang keempat PKK yang kelima ada tambahan posyandu yang keenam karang taruna organisasi organisasi lain tidak disebut mohon maaf silahkan buka permendagri nya organisasi pemuda hanya disebut karang taruna artinya apa kawan-kawan rekan-rekan yang menjadi pengurus karang taruna kelurahan silahkan diskusi baik dengan Pak Lurah kalau Pak Lurahnya susah dia jadi diskusi telepon saya nanti biar saya telepon Pak Lurahnya ya karena rata-rata kelurah-kelurah itu rekan saya semua ah